Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa memupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamida Rizky, berikut catatan redaksi. Tanda tanya penerapan peraturan operasional truk Batubara. Intro Ya pemirsa, persoalan aktivitas operasional truk Batubara masih menjadi pertanyaan. Pasalnya sejumlah truk Batubara masih bebas melintasi di perbatasan kota Jambi dan Kabupaten Moro Jambi. Bahkan di siang hari terlihat beberapa truk Batubara memasuki kota Jambi di luar jam operasional truk Batubara. Jambi di luar jam operasional truk Batubara Masih kerap terlihat di pagi dan siang hari. Bahkan di jalur perbatasan kota Jambi dan Muaro Jambi. Padahal seyokianya sudah ada peraturan dan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama oleh pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kota, dan pelaku usaha tambang Batubara dan pemilik izin tambang. Dari pantauan tim Liputan Jek TV, sejumlah truk Batubara masih melintasi kota Jambi di luar jam operasional truk Batubara. Terlihat beberapa truk Batubara melewati perbatasan kota Jambi dengan Muaro Jambi, tepatnya di kawasan Simpang Ribok, kota Jambi pada siang hari. Dibadah sesuai ketentuan jam operasional, truk Batubara yakni rute khusus truk Batubara dan CPO yang melewati Kabupaten Batanghari menuju Pelabuhan Talang Duku melalui jalur 1, Simpang BBC Muara Bulian, Pemayung Pijuan, Mendalo, Simpang Rimbo, Lingkar Selatan, Pelabuhan Talang Duku, dan jalur 2, Simpang BBC Muara Bulian, Bajubang, Mestong, Pal 10, Lingkar Selatan, Talang Duku. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat melewati jalur 2. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 03.00 melewati jalur 1.00 dan pada pukul 03.00 sampai dengan 06.00 waktu Indonesia Barat melewati jalur 2.00. Untuk truk CPO dari Muara Bulian menuju kota Jambi melintas di jalur 1.00 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 05.00 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, warga sekitar mengeluh dan khawatir dengan masih bebasnya truk Batubara melintasi akses kota Jambi, selain dapat menyebabkan kemacetan, dengan suara bising dan debu juga dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga serta anak-anak. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Truk yang melintas juga diduga tidak sesuai dengan tonase yang ditentukan. Bahkan jembatan timbang di Kecamatan Muara Tembesi terpantau kosong, dan truk bermuatan batubara kerap hanya melewati jembatan timbang yang seharusnya digunakan untuk melihat jumlah tonase yang dibawa. Jembatan timbang Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Dalam pantauan tersebut terlihat beberapa truk bermuatan batubara dan truk bermuatan barang hanya melintas saja di depan jembatan timbang. Rahmat, Koordinator Jembatan Timbang Kabupaten Batanghari, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk jembatan timbang buka selama 24 jam. Namun untuk anggota melaksanakan giat harus dalam keadaan sepi. Dirinya menjelaskan, giat sulit dilaksanakan untuk menghindari kemacetan. Bahkan dirinya mengaku untuk saat ini kendaraan tidak ada yang masuk ke jembatan timbang. Bahkan banyak kendaraan yang melebihi tonase dan dilakukan tindakan tilak. Berdasarkan catatan, saat ini ada enam kendaraan yang sudah ditilak. Dengan alasan kendaraan tidak mau masuk jembatan timbang yang disebabkan banyak kendaraan tidak memiliki buku kir. Dirinya juga menjelaskan berdasarkan data saat ini kendaraan batubara bersumlah kurang lebih 4.000. Jadi jika masuk jembatan timbang, maka diperkirakan akan terjadi macet total. Kalau untuk aktivitas timbang, kami kan buka setiap 24 jam. Cuman kalau seandakan pagi, anggota setelah apel pagi, dia melaksanakan giat sampai posisi kenaraannya dalam beran sepi. Terus anggota agak keras di kantor, sebagian ada yang masa, kegian ada yang setempat di sini. Lanjutnya sore, sore kami juga giat. Ini baru habis giat tadi. Tapi kalau sudah masuk maghrib, anggota mau giat, kendaraan batubara sudah banyak keluar. Jadi apabila kami giat, terjadi kemacetan. Dan lagi, kadang-kadang kami malam giat bersama dengan anggota polisi, itu kadang jam 9 lewat, tunggu keadaan batubara dalam sebagian. Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik tawaran salah satu investor asal Jakarta, yakni PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, yang merupakan anak perusahaan dari PT Persero BUMN Karya di Indonesia. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, jalan khusus batubara memang harus direalisasikan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. Sampai jumpa, CETV Inspirasi Kito. Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari dan mengkaji tawaran salah satu investor yang akan membangun jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi. Tawaran investor ini datang setelah sebelumnya Pemprov Jambi menyatakan membuka peluang investasi untuk merealisasikan pembangunan jalan khusus batubara dalam upaya meminimalisir kemacetan lalu lintas serta mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman selasa 11 Januari mengatakan investor yang tertarik membangun jalur khusus batubara tersebut yakni PT Lancar Jaya Mandiri Abadi atau LMA, salah satu anak perusahaan BUMN karya di Indonesia. Sudirman menyatakan Pemprov Jambi menyambut baik tawaran investor yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi khususnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara karena pemerintah Provinsi Jambi memang membutuhkan jalan khusus angkutan batubara. Sebab selama ini pemerintah Provinsi Jambi mengalami hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut. Ya memang sebenarnya kan sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi nih. Nah hari ini kan presentasi nih. Saya tadi mimpin terapet lho. Hari ini saya mimpin terapet masalah presentasi gitu. Presentasi untuk jalan khusus batubara. Investor. Harap, Pak. Sementara Direktur Operasional PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, Rizky Diadugrah saat presentasi pembangunan jalur khusus bersama Pemprov Jambi mempaparkan bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara akan melewati tiga kabupaten, yakni Kabupaten Moro Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sanolangun dengan panjang jalan 140 km, lebar 10 m dengan 2 lajur. Rizky mengaku pihaknya siap membangun jalan khusus batubara di Jambi dengan nilai investasi 1,2 hingga 1,5 triliun rupiah. Apabila jalan ini terasasi, terkangkutan yang selama ini membebani dan menggunakan jalan umum, itu bisa secara khusus masuk ke jalan kami dan tidak lagi ada insiden yang terjadi dengan masyarakat umum. Proyeksi nilainya sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 triliun untuk jalan 140 km. Rizky menambahkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan grand design daerah atau wilayah mana saja yang akan dilewati. Tentunya jalan itu mempertimbangkan aspek lingkungan dan tidak masuk ke hutan lindung. Ia optimis akhir tahun 2022 ini konstruksinya dapat segera dimulai. Jangan lupa untuk menonton² ini. Terima kasih telah menonton